Objek wisata pantai Batakan Kabupaten Tanah Laut dalam beberapa bulan terakhir dipenuhi sampah dan lumpur. Para pengunjung terpaksa hanya duduk-duduk di bawah pohon pinus karena tidak dapat berenang dan bermain di pantai. Angin kencang dan ombak besar yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Membuat salah satu objek wisata pantai di Kabupaten Tanah Laut yakni pantai Batakan dipenuhi sampah dan endapan lumpur setinggi lutut orang dewasa. Bahkan batang pohon kecil dan sampah bekas bungkus makanan ringan serta air mineral juga memenuhi pantai yang berada di Kecamatan Panjipatan ini. Sejak awal Januari angin barat berhembus dengan kencangnya ke kawasan pesisir Kecamatan Panjipatan. Tepatnya di desa Tanjung Dewa dan desa Batakan. Akibatnya hampir sepanjang pesisir pantai Batakan dipenuhi lumpur dan sampah. Salah seorang pengunjung asal kota Banjermasin Andi mengaku sudah sering mengunjungi pantai Batakan saat hari libur. Namun ia tidak mengira kalau saat ini pantai dipenuhi sampah dan lumpur. Ia berharap hal seperti ini menjadi perhatian pemerintah daerah setempat. Kita aja tadi bawa ke pantai turun ke air aja jadi gak berani kan lihat lumpurnya dalam tampun disana lebih dalam lagi. Itu sama sampahnya ini banyak dari kelompong yang cukup keras ini kan. Mungkin ada dari backup lah bisa melakukan kegiatan untuk pesisir. Sementara itu kepala desa Batakan Arsani mengatakan sepanjang awal tahun kawasan pantai Batakan memang mendapat kiriman lumpur dan berbagai jenis sampah. Menurutnya pantai akan segera dibersihkan setelah hembusan angin barat berakhir. Jadi kemungkinan besar itu pokdawas itu yang pembersihannya nanti secara kosong-koyong. Ya pasti habiskan dulu musim ini. Iya ya sudah dihabiskan musim ini. Bulan apa Pak biasanya Pak? Agak tuduh sedikit anehnya. Kitar bulan 7 biasanya. Bulan 6-7 itu sudah panas lagi. Kalau yang angin baratnya ini sampai marat Pak biasanya. Objek wisata pantai Batakan berada di pesisir selatan Kalimantan Selatan. Berjarak sekitar 100 km dari kota Banjarmasin atau 40 km dari kota Pelaihari. Pantai ini menjadi destinasi wisata pantai bagi warga Kalsel. Selain pantai Takisung, pantai Suarangan, pantai Asmara, dan pantai Mora Kintap. Dari Tanah Laut, Zulkipli Yunus, AINIS melaporkan.